Selamat jalan kekasih, manis yang berujung beri Kisah yang sungguh terlalu indah Kini semua berakhir sudah Selamat jalan kekasih Walau teramat sangat beri Namun aku pasti cua Untuk jalani ini semua I Radio Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, dan Banjarmasin 100% musik Indonesia Assalamualaikum, selamat malam ya listeners Ketemu lagi dengan Indra Derin Dan kali ini saya tidak sendirian Seperti yang pernah terjadi setahun yang lalu Kali ini Derinnya komplit Ada Iwan, kami ikut membajak Ada Ipul, saya hadir Ada Aang, ada Mike disini Lengkap Derinnya Jadi kali ini 100% curhat spesial bareng Derin Selamat bergabung buat anda yang baru nyetel iRadio Atau yang sudah nungguin dari tadi Makasih sudah nungguin Anda bisa sampaikan lewat Whatsapp Ke 08158 896 896 Apapun itu unek-unek anda Soal asmara, soal kerjaan Insya Allah kalau berjodoh akan dibacakan langsung Oleh personel Derin Sambil menunggu curhatannya masuk Udah mulai berdatangan ini Tapi gak apa-apa Kita tahan dulu Saya masih tunggu yang baru akan bergabung Ini lagu pembuka Dari Gigi dengan 11 Januari Kari ini 100% curhatnya istimewa banget Biasanya saya sendirian nih Jadi kalau teman-teman mau tahu Kalau pas lagi gak ada jadwal Derin Saya Senin sampai Jumat itu siaran Di Iridio Jakarta Dan acaranya 100% curhat bareng Indra Derin Menemani e-listeners Para pendengar yang curhat Dan ini kelihatan itu Curhatnya real time Yang udah mulai berdatangan Yang udah siap-siap akan kita bacakan Selamat bergabung Iridio Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjar, Masin 100% musik Indonesia Kembali di 100% curhat edisi spesial Bareng The Rain Terima kasih Untuk semua curhat yang udah berdatangan Di Whatsapp 08158-896-896 Hey Rudi Tangerang Ini request katanya Dengar bisiku curhat Masa SMA tahun 2004-2005 Ada Barty di Cibupur juga request juga nih Dengar bisiku Kita tampung ya Terus ada Henny di Semarang Katanya halo mas-masku yang cihuy Jabat erat Terlalu ada Ini masipul nih Baca ini ada mbak Yanti di Bekasi Mbak Yanti di Bekasi Bagaimana cara melupakan Seseorang yang kita sayangi Karena kita tak mungkin bisa bersama Karena dia sudah berkeluarga Dan saya juga Gimana masipul Seperti lagunya The Rain Yang tadi dinyanyikan Aku cuma rindu itu saja Merindukan bukan berarti Yang memiliki lagi ya Rindu tuh diganti Jadi mendoakan dia Mudah-mudahan mbak Yanti Bisa mengikhlaskan Apa yang memang sudah Beda jalannya Dan makin sayang sama keluarga Amin Terus ada Yazid di Jakarta Katanya saya suka sama The Rain Udah lama banget Tapi gak pernah beruntung Ketemu vokalisnya di KRL Stasiun Cakung Wah Mungkin sering ketemu Cuma saya pakai topi masker Jadi gak ketemu aja kita Terus ini Mas Ang Kebaca gak Mas Ang Dari Mbak Irma nih Oh iya Di Kevin Salon Irma di Kevin Salon Di Jalan Antara Pondok Gede Katanya malam Malam ini aku sangat bersyukur Bahagia Karena malam ini Mamaku sudah Boleh pulang Setelah satu minggu Inap di rumah sakit Tolong bantu doa Mamaku sehatnya Berlanjut Amin Semangat buat Mbak Irma juga Ini makin rame yang gabung Tapi E-Listeners mudah-mudahan Anda mengerti Kalau kita cicil-cicil Bacainnya ya Dan Satu lagi deh Sebelum kita Kembali ke lagu Ada curhat dari Mas Robi di Jakarta Mas Iwan Buat Mas Robi di Jakarta Katanya Sudah 8 bulan ini Disaranjang dengan istri Terus Istrinya tidak mau Bersama sejak Jatuh Saya jatuh Terpuruk Sebelumnya Mas Robi ini Bersalah Sudah menduakannya Mendukan istrinya ya Tapi sudah berlalu Dan sudah minta maaf juga Dengan cara apapun Apa yang harus Saya lakukan Kata Mas Robi gitu Demi Demi Tiga buah hatinya Oh Sudah ada tiga buah hati Pernah Ada kesalahan Pernah menduakan Dan Saat ini sudah 8 bulan berpisah Katanya sudah mencoba berbagai cara Namun belum berhasil meluluhkan hati Istrinya Mas Kalau Ada yang pengen disampaikan ke Mas Robi di Jakarta Tetap jangan putus asas Tetap berusaha Berusaha dan berdoa Semoga dibukakan hatinya Amin Untuk maaf ya Tiap orang Kemampuan memaafkannya beda-beda Ada yang Ada yang bentar bisa maafin Ada yang butuh waktu lama Kita doakan mudah-mudahan Segera Membaik semuanya Amin Nanti kita balik lagi listeners Masih barang derain disini Sampai jam 10 malam Dan Kita juga pengen nyapa Teman-teman derain keepers Ini rame Ternyata yang bergabung ya Nggak bisa kita Sapa satu-satu Tapi makasih Ini Salah satu aja deh Ada ETA di Bogor Katanya derain keepers Salah tiga Nanti kita balik lagi Anda yang baru aja gabung Pengen Numpahin unek-unek Siapa tau dibacain langsung Sama teman-teman derain Boleh silahkan Mudah-mudahan juga Setelah Ikut curhat disini Perasaannya lebih plong disana Anda bisa Whatsapp ke 08158 896 896 Sekali lagi 08158 896 896 Genggam Tanganku jangan Bimbang Tahu salah lagi dikena Nah impiri yang pernah datang Jadikan pelajaran saya Dengar bisikanku Oh gingga Coba lapangkan Mana kita Terima aku apa adanya Jujur hati yang kita jaga Iradio Jakarta Bandung Jogja Medan Makassar Dan Banjarmasin 100% musik Indonesia Anda masih mendengarkan 100% curhat edisi spesial Bareng derain Biasanya cuma Indra derain Sendirian Kali ini ada Iwan derain Ipul derain Aang derain Komplit Berempat ya Makasih Untuk semua Whatsapp yang udah masuk Kita langsung lanjut aja ya Mas Iwan nih Mas Iwan baca ini Ada dari Jogja Ikuzo namanya Ikuzo di Jogja Pas banget Lagu openingnya Oh ini yang tadi terlalu indah Oh iya Cuma tanya curhat Semoga dia juga Dengar disini Semoga kamu dapat Seseorang yang lebih baik Dari aku Maaf Gak pernah bisa membajakanmu Dengan materi Mungkin itu alasan orang tuamu Menjauhkanmu Buat Ikuzo Tetap semangat Belum jodoh aja Mungkin nanti akan Ketemu dengan yang membuat Ikuzo malah bersyukur Ternyata tidak berjodoh Dengan yang satu ini Kemarin ya Terus ada Mas Ipul nih Ada Mas Ari Keling nih Dari Ari Keling Di Rawalumbu Bekasi Saya suka The Rain Dari Jangan Pergi Sampai hingga detik ini Saya menulis novel Saya suka sambil dengerin Lagu-lagu The Rain Wah ini penulis ini Beberapa lagu The Rain Kerap memunculkan ide-ide cerita Di kepala saya Kadang saya berpikir Kira-kira bisa gak Yang menulis novel duet Sama Mas Indra Kayaknya asing mendeskripsikan Lagu The Rain Jadi sebuah novel Wow Indra gimana ya Ya gak deh Gak mungkin Mas Ari Ya bener-bener besok-besok Kita ketemu Setidaknya ngobrol-ngobrol bareng Terus Ada Dede Sani dari Banyuwangi Mas Aang nih Mas Aang Gak boleh cakap Mas Aang Weh Dede Semoga Mas Mas Kudre ini Sehat selalu Amin Dan lancar urusan Bentur segi dunia akhirat Amin Mas Gindra lekas membaik kakinya Mas Kiwan Semoga nambah gitar Fernandes Amin Semoga nambah kereta apinya Dan Mas Ipul Semoga bisa pake Gibson Firebird Amin Dari kita bertiga nih Amin Terima kasih Ini drain keeper Dari Banyuwangi Terus Banyak juga yang ikut Menyumbangkan pendapat Untuk curhatannya Mas Robi Tadi Ini salah satunya kita bacain Dari Ibu Sri Katanya Buat Mas Robi Meminta maaf itu Meminta maaf sesudah berbuat salah itu Sangat mudah Tapi Mas Robi harus menyadari Bahwa memaafkan Untuk sebuah kesalahan yang sangat besar Cukup rumit ya Apalagi untuk sebuah kesetiaan Semoga Anda Bisa memahami ini Dan jangan putus asa Untuk perusahaan Semoga tidak terulang lagi Amin Terima kasih Ibu Sri Terus ada Mas Iwan nih Ada Finda nih Dari Jogja nih Mas Ada Finda Mas Mas Derain Minta semangat dong Buat suamiku Mas Satrio Yang habis operasi gigi Wah Sejak semangat Mas Satrio Sama Kita ngefans banget nih Sama Derain Terutama suami ya Ngefans Sejak konser di SMA Sekitar 14 tahun yang lalu Masa mana itu ya Banyak ya Kita lupa Sukses tuh semua Derain Terus mau request apa nih nih Mau request Mas Indra Nyanyi langsung Buat aku yang lagi hamil Dengar misikanku Oh Finda Oh iya Misikanku Oh Finda Terus Ada Winda di pengadegan Katanya Halo Derain Mas ingat sama saya Enggak? Wah ingat doang Winda Katanya gak sabar Saya nunggu jam 9 Kalau udah ada Derain Bawanya happy terus Senyum-senyum sendiri Apalagi kalau denger lagu-lagunya Ngena banget di hati Tapi kadang jadi inget dia Yang udah tak bisa digapai Ditunggu lagu barunya Semangat Amin Makasih Winda Terus Nanti deh Kita balik lagi Biar Enggak Kelamaan nih Listeners Kita kembali ke lagu dulu Namun Nanti kita masih akan lanjut Membacakan curhatannya lain Yang berjodoh untuk dibacakan Anda yang baru aja gabung Masih boleh Anda bisa ikut Whatsapp Ke 08158 896 896 Sekali lagi 08158 896 896 Atau Anda bisa juga Menyapa kita di Instagram At iradiojakarta Atau di Instagram At The Rain Band Dan kali ini Kita nostalgia Nostalgia dengan cantik Dengan lagunya Yang ini judulnya Oh kasih Banyak curhatan Yang gak bisa dibacakan Jadi Kadang-kadang Kadang-kadang gemes sendiri Pengennya bacain semua Tapi ya pada ya Waktu sangat terbatas Makasih buat yang udah Rajin curhat disini Di 100% curhat ya Jabat rat Masih mendengarkan 100% curhat edisi spesial bareng The Rain Malam ini Whatsapp yang masuk Lebih rame dari biasanya Terang harus sekali Makasih Buat Anda yang udah bergabung Banyak juga yang gabung dari Luar kota Luar enam kota yang udah saya sebutkan tadi Ada Ini ada Mbak Ani dari Taiwan Yang lagi streaming nih Katanya halo The Rain Spesial banget Saya suka lagu-lagunya The Rain Buat The Rain sukses selalu Jadi makasih Makasih Mbak Ani Tadi juga ada yang sempat saya baca Katanya Mas Indra Gimana rasanya Menginterview band sendiri Tadi ada Seru-seru aja Oh iya The Rain Gimana kabarnya Apa kabarnya Lagi Oh vokalisnya Lagi sibuk apa nih Ya lagi sibuk ditanyain mau vokalis Makasih listeners ya Ini ada Taufik Anggoro Oh iya Anggoro Katanya Apa ini Mas Anging Mas Anging baca ini Tolong bawakan lagu Upaya Maksimal Lagunya buat istriku yang tak pernah lelah Menemaniku Hingga di tinggi ini Sehingga aku rela menulis Ulang mimpi-mimpiku Oh iya dia kirim foto Ini fotonya kemarin Waktu nonton Salah satu Expo ya Katanya cuma bisa foto Mas Iwan Makasih Taufik Terima kasih Lirik lagunya The Rain semua Iya Bisa ya Jago nulisnya Terus ada Ocha dari Balikpapan Katanya Rindu sekali Denger live Drey nyanyi Mau curhat dong Kalau hari ini Saya ulang tahun ke-21 Wow Happy birthday Buat Ocha Dari Balikpapan Makin bahagia Makin semangat Menjalani apapun yang sedang dijalani Amin Iya Terus Ada Ini dari Medan Ini Ipul nih Kita lempar ke Ipul Kepala dari Medan Ada putri nih Mau nanya Mau nanya Cimana cara menimbulkan Mengerjain skripsi Udah pening kali Pak Laut Tawa nih Bang Gimana tuh Bang Bu Gimana tuh Bang Bu Spesialnya skripsi Kalau skripsi Jangan Jangan nunggu mood Itu ya harus dikerjakan Kalau nunggu mood Mungkin gak akan selesai Tapi mudah-mudahan sih Dapet pencerahan segera ya Buat Buat menyelesaikan skripsinya Terus Melanjutkan mau ngapain Harus dihadapi Supaya selesai Terus ada Heni di Semarang nih Mas Iwan Heni di Semarang Semoga Beberapa rencana berbahaya Tahun ini Dan tahun depan Bisa terlaksana dengan lancar Amin Buat mas-mas Deren Terima kasih Sudah menemani setiap langkah Sama-sama Sama-sama ini Terus Kita meluncur ke kalasan Wah Ini Ada Mbak Mirna Yang katanya mau curhat 21 hari lalu Saya melahirkan seorang putri cantik Saya beri nama Hoidunisa Az-Zahra Saputriwa Cakep banget namanya ya Katanya sungguh luar biasa rasanya Tapi ada sedikit sesak di hati Ayah dari anak saya Kurang begitu antusias Akan kelahiran anak kami Jauh berbeda Dengan kedua orang tua saya Yang sangat bahagia Yang saya takut Anak saya kurang nyaman Dengan ayahnya kelak Tapi saya terus berdoa Agar ayahnya selalu Mengingat anak saya Nah itu dari Mbak Mirna Di Kailasan Mas Aang Pengen Nomentari Anak perempuan tuh Harusnya deket sama ayahnya sih Iya Tapi mungkin Belum aja ya Atau Ya mudah-mudahan ini Cuma perasaan Mbak Mirna Karena ini kan baru Baru banget Baru 21 hari Mungkin Status Kan baru jadi ayah Jadi mungkin si ayah Masih Bingung Kita gak bisa mengakimi dia Gak suka Dia gak bisa juga Mungkin kaget Itu juga pernah kejadian Ada seorang teman kita yang pernah kejadian Dan yang di bilang Mas Ibu tadi juga Bener juga banyak orang yang Bingung sebenernya Kaget dengan status barunya itu Dimilai kurang excited Mudah-mudahan Sehingga Seri yang ada jalan waktu ya Iya bener-bener Jadi kebahagiaan baru dikeluarganya Mbak Mirna Ya semangat Mbak Mirna Terus Satu lagi nih Ada Mbak Rini di Majalaya Ya Mas Ibu boleh Rini di Majalaya Selamat malam kakak-kakak Delin Lagi hamil Rininya 4 bulan Wah selamat Selamat Salah sih Salah gak sih Kalau aku manja sama suami Suamiku soalnya cuek banget Ya gak peka Kalau aku pengennya Terus diperhatiin Di sisi lain Aku suka ngerasa Kok aku jadi lebay Masalah sepele aja Gampang nangis Gak bisa Nahan untuk nangis Bagi pengalamannya dong Kakak Delin Gimana pengalaman Ngadepin istri yang lagi hamil Apa bener nyebelin Mas Ang nih Gimana nih Udah dua kali nih Apa bener nyebelin mas Ang Enggak sih Cowok tuh biasanya gitu sih Mungkin ya Ada juga yang Ada yang Suka Apa nanya Perhatian banget Menunjukkan perhatian Tapi ada juga yang cuek Tapi sebenernya dia perhatian loh Cuma caranya beda Caranya beda Gitu Nah mungkin juga Mbak Rini Wajar banget ya Kalau lagi hamil kan Hormon itu kan bergejolak Jadi Itu Gampang tersentuh Gampang seneng Gampang sedih Gampang berlaper lah ya Ya Mudah-mudahan Mbak Rini tetap fokus ke kehamilannya Lancar Lancar sampai lahiran nanti Semua sehat ya Iya Sehat Gak apa-apa gelendatan terus Gak apa-apa juga Gak masalah ya Dimanja Gak masalah Gak masalah Kapan lagi ya Terus kita Tadi ada yang request Sebenernya ini bukan jam request Tapi gak apa-apa Karena ini 100% curhatnya spesial Boleh kita tampung semuanya Ini ada dua nih Ada Sylvie dari Jogja yang katanya Saya dari dulu suka banget lagu kalian Apalagi yang tolong aku Dan saat ini saya lagi di posisi itu Buat seorang sahabat yang dengerin curhatan saya Dan nenangin saya Karena saya bakal ditinggal ke luar negeri Sama dia yang mengejar mimpinya Sedangkan saya disini juga lagi mengejar mimpi saya Mau dong dinyanyin tolong aku Itu dari Sylvie di Jogja Bagaimana? Masih ingat? Masih ingat Langsung rapnya aja ya Langsung rapnya ya Aku takkan bisa Hidup tanpa dia Dia yang membuat Aku bahagia Tolong aku untuk Melupakan dia Oh sungguh hanya itu Yang aku pintar Terima kasih Terima kasih Untuk semua curhatan yang sudah masuk Dan kita benar-benar minta maaf Nggak bisa bacain semuanya Pengennya kita bacain semua Tapi nanti sampai dini hari juga belum gelap Jadi buat anda yang udah Nuangin undek-undeknya disini Mudah-mudahan Lebih plong perasaannya disana Kadang-kadang kita curhat itu Bukan buat dikasih solusi Kadang-kadang cuma Pengen Dengerin Dengerin Numpahin undek-undek aja Nah ini ada Nur di Bekasi Katanya mau titip salam sayang Buat suami saya Ahmad Hidayat Yang lagi kerja Semangat terus Saya yakin Tak bahagia saya dengan yang lain Katanya Makasih The Rain Ingat banget waktu SMK Suka puter lagu Drain Kalau lagi jam kosong Makasih Sama-sama Mbak Nur Terus ada Mas Agus dari Medan nih Mas Sepul Drain is the best Terima kasih Ucapannya semoga Semua kerjaan awal tahun ini Cepat tuntas Di pondok pesantren Pemadu Kabupaten Padang Lawas Utara Siap Amin Sukses Itu Semata Utara Kapan kita ke Medan? Kita ke Medan bulan depan Iya benar Untuk Mas Ang ingetin Bulan depan Mungkin Anda bisa Lihat jadwalnya Di Instagram The Rain Di at The Rainbed Silahkan Terus ada Ini Nurul Coba Mas Iwan Yang baca ini Dari Nurul Saya cuma mau ucapin Terima kasih Untuk The Rain Karena kalian Saya seperti menemukan kembali Sosong Kakak Lahir Terima kasih Semoga kalian semua Selalu diberi kesehatan Dan keberkahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Semangat kerjanya Terus ada Mas Ang nih Dari Samarina Mau dinyanyiin sedikit Lagu kesukaan istri saya Yaitu Penawar Letih Karena minggu ini Saya berangkat Dan pulang kerja Dalam keadaan Istri dan anak saya Masih dalam keadaan Tidur Jadi Kebayang ya Perasaannya Ini Sama In listeners kita Juga sering gitu Saya pulang siaran Bahagia banget Kalau ternyata Anak saya belum tidur Tapi bahagia Serba salah sih Karena udah tengah malam Kok boleh tidur Ya ya gitu Boleh yuk Refnya Refnya Tetaplah Menjadi Penawar Buat Mas Rifai dan istri Buat Anda juga In listeners Yang mengalahkan Mertinya untuk Keluarga tercinta Di rumah Dan Satu lagi boleh ya Ada Bu Siti di Jogja Selamat malam Mas Indra dan Terwain Saya punya dua anak Laki-laki yang sudah dewasa Bagaimana ya Cara menghadapi Si sulung Yang selalu melawan Dan berkata kasar Kepada saya Kalau diberitahu Dan kalau bicara dengannya Saya jadi Kepancing Selalu emosi Karena anak saya Selalu bentak-bentak Padahal saya ibunya Bagaimana ya Cara menghadapi Anak yang seperti itu Mohon bantuannya Nah ini Bu Siti memang Mengalami Hal Yang jujur Kita sebagai orang tua Mungkin belum mengalami Karena anak kita Masih kecil ya Tapi Sepertinya ini Mengingatkan saya Dulu waktu remaja Mungkin kita pernah Gini Jadi Jadi kita jadi Kayak tertampar Dengan santun ini Saya ingat banget Bu Siti dulu Waktu SMP Pernah Marahin ibu saya Gara-gara Bantu isi Apa gitu Buat sekolah Tapi salah Dan itu ibu saya Yang saya marahin Kayaknya seumur hidup Saya nyesel Mas Ibu Mas Iwan Mas Aang Ada kan Yang pengen Disampaikan ke Ibu Siti Internasi mungkin ya Bicara sama anak Mungkin turunin aja Internasinya Gak usah ikutan Oh iya Ini Ibu Siti kan bilang Kepancing 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 Merasa sedih Karena anak Membentak Mungkin karena lagi Usianya mungkin Dan lagi-lagi Tiap anak Proses pendewasaannya Beda-beda Ada yang dari Mungkin SMP Atau SMA Udah sangat Menghormati orang tua Ada yang enggak Terus harus merantau dulu Ada tuh Saya salah satunya Saya salah satunya Yang merantau dulu Baru menyadari Baru menyadari Bertapa kurang ajarnya Selama ini Dan akhirnya Udah Pas pulang kampung Sujud-sujud Minta ampun Ya gitu Ibu Siti Mudah-mudahan Tetap semangat disana Berarti mendoakan Iya Dan E-listeners Meskipun masih Banyak yang Belum sempat kita bacakan Memang waktunya sudah habis Ini udah jam 10 Jadi Drennya sudah harus pamit Tapi saya memang Masih akan terus menemani Anda Sampai tengah malam nanti Buat Iwan Ipul Aang Terima kasih Sudah Apa rencana Dren Tetap rasanya aneh ya Ini mau wawancari band sendiri ya Jelas kita pulang dulu Kalau mau mau update-update Tentang Dren Belum di-share Dren I love you Love you too, man Ada pesan-pesan terakhir Buat Dren Kepers Buat e-listeners Yang dengerin Malam ini Mas Iwan Mas Iwan Mas Iwan Terakhir untuk malam ini Iya Iya Untuk malam ini Untuk malam ini Yang jelas terima kasih Buat yang sudah bergabung Ya Terima kasih Dren Keepers Dimanapun Listeners Ada yang dari luar negeri Beberapa tadi Ini ada Dibungi E-listener sejati Jabat rat Buat e-listener sejati Dan Inilah lagu penutup dari Dren Sebuah single terbaru kita Tadi ada beberapa yang request Memang belum sempat kita bacakan Mudah-mudahan Lagu ini bisa mewakili perasaan Anda Yang kesulitan memilih kata Waktu pertama kali PDKT Listeners Yang ini judulnya Upaya Maksimal Aku masih ingat Beranikan diri menyapa Bercakapan singklar Bermodalkan topik cuaca Dan sebuah hari yang biasa saja Berubah menjadi istimewa Mungkin kau pun ingat Pernah ku tunggu semalaman Ku pikir terlambat Tapi kau malah ketiduran Dan itu tak runtuhkan niatku Pujian penunjungan Ini aku Yang tak menyeram Meski tak muda Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Iya perasaannya aneh Siaran Bintang namunya band sendiri Tapi ternyata menyenangkan Sampai ketemu lagi Jabat Rat